Tito Rabat akan memulai babak baru dalam karirnya dengan berlaga pada ajang WSBK setelah terdepak dari tim e-sponsor Amaresi untuk MotoGP 2021 Sejatinya, Tito Rabat masih mempunyai kontrak dengan durasi satu musim hingga akhir 2021 Namun, dia tidak bisa melanjutkan kesepakatan itu Tito Rabat harus rela tergusur Setelah sponsor Amaresi lebih memilih memboyong adik Valentino Rossi yakni Luca Marini untuk musim 2021 Pada ajang WSBK 2021 nanti beraih gelar juara dunia kelas Moto2 pada musim 2014 itu akan membalap untuk tim independen yakni Barney Racing Meski berangkat dari kondisi yang tidak diinginkan Karena terdepak dari MotoGP, Tito Rabat tentu akan membawa harapan baru saat dia tiba pada ajang WSBK Waktu saya pada ajang MotoGP telah berakhir Bab ini bukanlah bagian terindah dalam hidup saya Kata Tito Rabat dilangsir dari bolasport.com Tito Rabat kini hanya ingin menikmati kiprahnya dengan menunjukkan segala potensi yang dia miliki untuk meraih podium dan kemenangan pada WSBK Saya ingin menikmatinya lagi Saya harus bisa menikmatinya Saya tidak akan membayar apapun untuk membalap Di sisi lain, saya juga tidak mendapat gaji Yang saya inginkan adalah motor Menunjukkan potensi saya dan berjuang untuk podium dan kemenangan tuturnya Dalam kesempatan itu, Tito Rabat juga menegaskan bahwa dirinya sangat ingin menantang Jonathan Rhea Yang musim lalu kembali menjadi juara WSBK bersama Kawasaki Racing Team Bukan hanya musim lalu saja, Jonathan Rhea telah menjadi pembalap WSBK tersukses Dengan raihan total enam kelar juara dunia secara beruntun sejak 2015 Ini adalah impian, saya memikirkannya Mimpi yang terlihat mustahil adalah mimpi yang terbaik, kata Tito Rabat Terima kasih telah menonton!